yang tidak terlalu bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana kalau antena aperture itu kita perbaiki, kita perbaiki jadi antena horn. Ini karena di satu pertemuan ini ada dua pembahasan penting, yaitu antena horn dan antena aperture. Yang tadi antena aperture, kemudian, bagaimana saya dari antena aperture menjadi antena horn. Kenapa sih perlu dibikin antena horn? Karena antena horn memiliki minimal dua kelebihan. Pertama, refleksinya lebih bagus, lebih kecil dibandingkan antena aperture. Kedua, gennya bisa diubah. Suka-suka kita. Yaitu dengan memperbesar aperture-nya. Ini yang terjadi. Jadi kalau kalian lihat, antena horn adalah evolusi dari antena aperture. Bagaimana antena aperture tadi, bukaannya itu saya perbesar. Tetapi secara perlahan. Makanya ini terbentuk seperti sebuah corong. Antena corong, sering orang bilang. Atau ada yang bilang antena tanduk. Saya lebih suka bilang antena corong. Atau nggak usah diterjemahkan. Antena horn. Antena horn ini, kalau benda ini, kalau kalian lihat dari atas, dia awalnya dari sini itu begini lurus, kemudian terbuka pelan-pelan. Kalian lihat dari samping juga kurang lebih begini. Ini namanya antena horn piramid. Di dua sisi membesar secara perlahan. Ini bisa kalian lihat ukurannya dengan koin. Koin 25 cent. Atau kalau nggak punya koin 25 cent, ada ukuran lain di sini. Antenanya dibandingkan dengan korek api. Korek api biasa lah. Yang panjangnya paling 5 centi korek apinya. Ini biasanya kalau kelihatan dari ukurannya. Ini buat frekuensi barangkali 90 giga. Frekuensi tinggi sekali. Bedanya ini kecil. Mungkin ibu jari kita ini nggak muat kemari. Padahal kalau kita masukkan ibu jari kita kan lumayan besar juga dibandingkan korek api. Padahal ibu jari kita itu nggak begitu masuk ke dalam aperturnya ini. Kalau ini ada penggarisnya, kalian bisa kira-kira lah ya. Panjangnya seperti apa, lebarnya seperti apa. Jadi ukurannya itu variable. Bisa kecil sekali sehingga buat aplikasi yang frekuensi tinggi. Ataupun ukurannya besar sekali. Ukurannya besar sekali. Kalau tadi ibu jari kita nggak masuk, kalau ini kita badan-badan kita ini masuk ke dalamnya. Apalagi ini. Ini kan dua orang. Dua orang ini aperturnya segini. Jadi kalian bisa bayangkan bukan cuma dua orang ini. Teman-temannya satu kelas juga bisa masuk semua kemari. Jadi ukuran itu no matter ya. Ukuran itu kaitannya dengan frekuensi. Kalau ukurannya besar, berarti frekuensinya kecil. Kalau frekuensinya, kalau bedanya kita pengen kecil bisa kita kantongi gitu. Maka frekuensinya harus besar. Itulah tendensi dari wireless. Wireless itu makin besar frekuensinya. Nanti frekuensinya itu beberapa 10 giga. Ada di atas 100 giga. Jadi big horn. Antena horn yang sangat besar. Nah ini ada beberapa variasi antena horn. Antena horn itu ada yang antena horn sektoral. Kalau yang tadi itu kita bilangnya piramid. Ini piramid. Piramid itu membesar horizontal dan vertikal. Itu piramid. Kayak begini. Dia membesar. Tadinya sekecil ini kan. Ini kayaknya kecil. Yang ini. Tadinya kecil. Kok pakai diperbesar sih Pak? Supaya gainnya tinggi. Tapi penting gak gainnya tinggi? Pada aplikasi-aplikasi tertentu sangat penting. Sekali lagi ya. Saya ingatin ya. Gain tinggi. Karena gain itu akan kita kalikan dengan power pancar nanti. Ini berdua ini. Berdua ini bareng. Berdua ini selalu berdebaran-barangan. Dia akan menghasilkan istilahnya EIRP. Sebetulnya yang penting itu ini. Bukan power aja. Power penting. Iya penting. Gain penting. Iya penting. Yang penting hasil kali dia. Karena gara-gara dia ini nanti dipenerima. Power receive. Itu cukup gak? Cukup besar gak? Buat mengalahkan apa? Buat mengalahkan noise. Harus cukup besar. Sehingga ada besarannya signal to noise ratio. SNR. Kalau dia tidak cukup besar. Kalian mendownloadnya nanti lambat. Atau bahkan tidak bisa mendownload. Jadi penting. Game dari sebuah antena itu. Jadi kita perlebar. Kita perlebar. Vertical horizontal. Kita punya yang kayak gini di lab ada sekitar sepuluhan buat. Untuk berbagai macam frekuensi. Nah. Ada juga horn sektoral. Kenapa sih dipakai ini semua? Ini tadi yang saya bilang. Database antena itu telah disiapkan oleh insinyur sebelum kita. Biar kita bisa milih. Nah. Horn sektoral. Ada sektor E. Ada sektor H. Sektor E ini membesarnya vertikal. Itu kayak kalau kita lihat kebuaya. Nangak ya. Jadi kalau kita lihat dari samping ini kelihatan. Kalau kita lihat dari atas tidak kelihatan. Begitu aja. Nah. Sedangkan yang sektor H. Sektor H itu membesarnya horizontal. Kalau kita lihat dari atas. Seperti ini. Kalau kita lihat. Nah ini dah fotonya ya. Kita lihat dari atas. Jadi akan kelihatan begini. Kalau kita lihat dari samping. Ya nggak kelihatan. Itu cuma variasi-variasi aja. Bahwa ada orang sebelum kita udah mikirin itu sebagai inovasi mereka. Sebagai kreditasi mereka. Dan ternyata ya diakui gitu. Ini yang piramid. Ini ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu didasari oleh kondisi seperti ini. Bahwa antena aperture itu lebih mudah. Yang tadi kita bahas di awal. Dibandingkan antena horn. Kenapa lebih mudah? Karena gambar ini nih. Coba saya highlight ya. Ini adalah wavegate kita. Ini adalah antena aperture kita. Antena aperture itu sederhana. Sederhananya adalah kalian memiliki gelombang yang merambat di sini. Gelombangnya itu sampai di sini. Itu fasanya sama. Karena kondisinya ya X, Y, Z ini. Jadi ke arah sungguh Z itu gelombangnya sefasa. Nah yang agak ribet itu ketika kita jadikan antena aperture menjadi antena horn. Baik sektor E, sektor H, apalagi piramid. Terjadi pembukaan. Nah pembukaan ini mengimplikasikan bahwa gelombang ini jalan ke sana. Jalan ke sana atau ke bawah sama saja. Jalurnya itu berupa permukaan-permukaan bola. Inilah fasanya yang sama. Atau di sini yang ekstrim saya gambarkan. Jadi ketika dia ketemu sama bukaan yang sebenarnya, fasanya itu beda. Ini fasanya lebih datang geluan dibandingkan ini apalagi ini. Gelombangnya udah melengkung. Kalau gelombang datar itu gampang kita amati. Gelombang melengkung makin susah. Di bidang ini fasanya gelombang tidak sama. Saya nggak mau bahas raw detail. Ada bahasannya di modul atau di buku yang kita citasi, literatur. Saya hasilnya saja. Nah hasilnya sebagai berikut. Ini adalah diagram radiasi untuk antena sektor E. Tadi ingat ya, sektor E itu membesar di arah ini. Kalian bisa lihat gambar ini. Gambarnya tiga dimensi. Tiga dimensi itu kadang-kadang kesain. Tapi kalian bayangkan. Antena ini di arah diagram radiasi. Diagram radiasi dari antena ini. Di arah yang diperbesar, itu tipis. Di arah yang tidak diperbesar, arah yang 90 derajat, yang arah ke sana ya. Ini arah yang tidak diperbesar. Itu dia lebar. Lebar selebar ini. Kalian bayangkan ini seperti sebuah benda yang di satu sisinya dipencet gitu. Jadi mejret. Jadi tipis di arah yang terjadi pelebaran. Jadi tadi pelebarannya kan begini. Ke arah vertikal itu membesar. Membesar ke sana. Jadi di arah vertikal ini, dia tipis justru. Tipis. Di arah horizontal, dia tiga dimensi, dia lebar. Ini lebar. Makanya saya tampilkan juga bagaimana bentuknya kalau dua dimensi. Dua dimensi itu seperti ini. Ini adalah untuk arah yang tidak ada pelebaran, ini yang ada pelebaran. Jadi kalau kalian lihat dua gambar ini, mana yang direktif? Yang direktif itu yang lebih kurus. Yang garis solid line, yang ini. Yang ini lebih lebar. Jadi kelihatan jelas sekali, beam width-nya lebih tipis. Beam width itu minus 3 dB. Ini minus 10. Minus 3 dB itu sekitar di sini barangkali ya. Jadi kalau kalian puter ini, minus 3 dB di sini. Beam width untuk yang solid line atau bidang E. Bidang E solid line. Itu segini saja nih. Dari sini sampai sini. Tinggal dipakai penggaris, diukur sudutnya ini berapa derajat. Barangkali cuma sekitar berapa. Ini 30, semarin ini 15, barangkali 7 atau 8. Dan di sini ada kemungkinan. Nah ini dia ya. Ini mungkin ya. Ini dua kalinya. Jadi kiri kanan. Di 12. Sekitar 12 nih kemaris. Kemaris sekitar 12. Kali 2, 24. Beda halnya untuk yang ini. Untuk yang bidang H, yang putus-putus, barangkali ketemunya di sini, kali minus 3 dB ya. Kalau saya tarik dari selus kemarin. Ya tinggal diukur aja. Berapa derajat. Ini tentu besar sekali. Barangkali ini 40 sekian ya. Mungkin mendekati 50. Berarti hampir 100. 100 derajat. Jadi lebar. Jadi antena horn tipe E, yang seperti buaya ngangak ini, maka dia akan fokus di vertikal. Fokus di vertikal itu dia nggak banyak. Tapi di horizontal dilebar masuk. Itu di perancangannya. Ada di slide berikutnya. Ini merancangnya seperti ini. Nanti saya tunjukin ada satu perhitungan. Ini kurva yang. Kurva biru sama merah. Itu saya tambahin ya. Kurva yang sebenarnya itu yang warna hitam saja. Ini nggak ada beberapa tanda yang hilang. Oke, ini ada beberapa tanda yang hilang dari saya copy paste-nya ya. Jadi nggak apa-apa. Saya tambahin aja di sini. Ini Rho 1. Rho 1. Sedangkan ini adalah yang sumber horizontal ini B1. B1 per lambda. Apa yang dimaksud dengan Rho 1 dan B1? Jadi kalian tadi memiliki antena horn sektor E yang gambarnya seperti ini. Coba saya gambarkan dengan warna lain agar kelihatan. Jadi kalian punya waveguide. Punya waveguide. Waveguidenya ini A itu yang sana dan B. Kemudian horn E itu membesarnya vertikal. pakai buaya. Berarti yang saya perbesar itu B-nya. A-nya sama. Ya, ini sorry. Gambarnya mungkin nggak begitu bagus. A-nya sama. Jadi A-nya. A-nya nggak berubah. Tapi yang berubah adalah B menjadi B1. B. Kemudian ini B1 ya. Tadi saya singgungkan. Kemudian Rho-nya itu adalah perpanjangannya. Dari sini kemari itu butuh berapa senti, berapa mili. Terus. Jadi nanti kalian bisa membayangkan ada antena yang B-nya sama tapi Rho-nya beda. Misalnya gini. Ini B. B itu cuma segini saja. tapi B1-nya itu katakanlah jadi segini. Dua kalinya lah katakanlah. Bisa begitu. Bisa juga pelan-pelan. Ini sama-sama B1 misalnya. Ini Rho 1-nya lebih besar daripada ini. Jadi itu maksud beda Rho. Atau beda B-nya beda B1-nya Rho-nya sama juga. Ini gambarnya sebagai berikut. Kurvanya ada banyak tergantung Rho 1-nya berapa. Tergantung Rho 1-nya kita ingin ambil nilai berapa dan tergantung nanti B1-nya berapa. Maka dia akan menghasilkan ini. Ini itu apa? Ini itu adalah perkalian antara lambda per A dengan gain atau direktifitas. Ya hasilnya dengan parameter. Kalian dalam kalian sebagai insinyur kalian sebagai insinyur ada dua hal yang bisa kalian kerjakan. Analisa atau design. analisa itu diberikan ukuran dihitung gain-nya. Analisa itu misalnya 7 kali 6 sama dengan berapa. Itu analisa. Tapi seringkali kita di lapangan itu diminta mendesain, merancang. Misalnya diberikan gain-nya ukuran antenanya berapa. atau dikasih hasil kalinya. X kali Y sama dengan 56. Berapakah X? Berapakah Y? Itu ditanya. Jadi kita sebagai insinyur itu kadang dihadapi oleh problem analisa, kadang kita dihadapi oleh problem design atau sintesa. kalau analisa itu saya kasih B1-nya berapa, saya kasih B1-nya berapa, saya kasih A-nya berapa, saya kasih R1-nya berapa, saya kasih B, semua dikasih itu ditanya gain-nya. Sekarang dibalik, saya maunya gain-nya dikasih. Rancanglah antena. Pertama saya kasihkan tersedia sebuah waveguide, ini biasa waveguide segi 4 biasa ukurannya 0,5 lambda. Diberikan sebuah waveguide tersedia ukurannya A sama dengan 0,5 lambda. Rancanglah antena horn sektor E, artinya gunakanlah kurva ini supaya dia mendapatkan gain 15,4 gimana caranya? Caranya begini yang akan saya ceritakan. 15,4 DBI atau 15,4 DBI kadang-kadang saya lupa tulis I-nya, sama aja. 15,4 DBI itu bisa kalian ubah jadi 35. Tahu caranya gimana? Jadi 15,4 sama dengan 10 kali logaritma DE. Ini kalian bagi 15,4 bagi 10 itu sama dengan log DE DE sama dengan gimana? Supaya hilang anti-log atau 10 pangkat. 10 pangkat 1,54 itu sama dengan 35. Jadi 35 itu kalian dapatkan dari 15,4 DBI Nah setelah kalian dapat DE 35 ya ini kan DE-nya 35 nih ya DE-nya 35 nih lambda per A-nya berapa? Dari sini pakai warna lain berkelihatan A sama dengan 0,5 lambda berarti lambda per A sama dengan A-nya pindah ke sana jadi lambda per A 0,5 pindah ke kiri jadi 2 oke artinya kalian akan menghitung atau mengalihkan 2 kali 35 sama dengan 70 ya 70 inilah masuk ke mari 70 inilah titik 70 jadi pilih 70 itu bukan jatuh dari langit tapi ada cerita ini 70 ini harus kalian capai ini dari mana dari kurva kalau kalian lihat kurva sebelah kanan ini kalau kalian lihat kurva ini kurva ini kurva yang 6 6 lambda 8 lambda 10 lambda 12 lambda 15 lambda 20 lambda 30 lambda tidak ada yang sesuai karena di bawah tetapi lambda-lambda yang lain motong jadi kalian bisa ambil yang ini ketemu dia disini ketemu disini jadi kalian bisa ambil kalian bisa ambil kalian bisa ambil yang ini ketemu disini kalian bisa ambil ketemu disini dan sebetulnya ada jutaan kurva lain yang tidak saya gambarkan setuju ya ini kan cuma pilihan aja 30 sama 50 oh barangkali ada kurva 40 nih pak saya anggap aja lah kira-kira karena diantara keduanya ya saya tahu fisika itu begitu hukum alam itu begitu tidak lompat hukum alam saya tahu barangkali ada kurva yang lupa digambarkan disini yaitu kurva rho 1 sama 1 sama dengan 40 lambda wah dia nyundul bahkan kalau nyundul itu berarti hanya ada 1 titik temu saya kasih anda usulan saya kasih anda offering saya kasih anda pertanyaan pengertian kalau saya ambil yang 50 lambda berarti ada 2 titik ini kira-kira kalian mengambil yang mana titik ini atau titik ini dua-duanya boleh tapi jangan ambil titik yang sebelah kanan ambillah titik yang sebelah kiri kenapa ambil titik yang sebelah kiri karena titik yang sebelah kiri ukurannya lebih kecil dibandingkan titik sebelah kanan titik sebelah kanan itu bukaannya rho nya 50 lambda tetapi B nya B1 nya itu mungkin sekitar 14an jadi dia lebih terbuka dibandingkan yang ini yang ini itu B nya berapa B nya tinggal kita tarik mungkin sekitar 7 sekian boleh boleh diambil boleh tapi saya ingin ngambil justru yang seolah-olah ini boleh aja karena saya melihatnya begitu jadi saya dapati rho satunya 40 ini kurang lebih ya 40 dan B1 nya saya tarik dari sini ke bawah itu sekitar 9,5 jadi dapatlah saya hasil ini nah ini saya ada contoh lain kalian bisa exercise juga kalian bisa lihat lihat saya dirancang sebuah dan ini sama juga kurang lebih ya diberitakan ini ada wave guide penghubungnya jadi ada modalnya ini harus ada modalnya ini dari modal ini saya ingin bikin yang biperbesar biperbesar ke sana jadi antenanya membesar jadi B1 tentukanlah B1 dengan rho 1 jika direktifitasnya sekian saya lakukan hal yang sama saya lakukan hal yang sama karena ini satuannya dalam milimeter bukan dalam lambda maka saya harus hitung lambdanya berapa frekuensinya 7,33 lambdanya 40,93 maka lambda per A jadi sekian ya tadi lambda per A nya 2 direktifitas 11,4 dbA ekivalen dengan 13,8 maka saya kalikan keduanya karena tadi rumusnya ini sehingga saya dapati 15,73 kalian ambil tadi yang tadi kurva tadi 15,3 nggak kelihatan disini tapi saya kasih lagi kurva kedua kurva kedua kalian 15,3 itu ada disini sorry 15,73 15,73 ada disini saya tarik ketemunya dengan ya kurang lebih dengan ini saya buletin lagi biar seolah-olah disini oke berarti saya dapati rho 1 nya sekitar 2 lambda dan B1 per lambda B1 sama dengan 2 lambda juga artinya dengan lambda yang tadi saya udah ketahui 40,93 ini lambda maka saya dapati B1 dan rho 1 angka yang juga sama 81,86 saya dapati angka itu dan saya lakukan perhitungan kembali dengan BIPO saya hitung saya masukin datanya dan hasilnya seperti di slide berikutnya ini hasilnya cukup menarik ya cukup indah hasilnya nah ini adalah diagram radiasi vertikal bisa dikira-kira disini nah saya gak tau hasilnya ini sekitar 10 10 sekian ya mungkin 11 sekian dB 11 ENSO dB ya dBi kurang lebih seperti yang diharapkan tadi tadi berapa 11,4 dB ya jadi cukup menarik cukup menarik kita bisa melakukan exercise kemudian satunya lagi adalah horn tipe H horn tipe A H kebalikannya kalau tadi dia membesarnya itu ke atas sekarang dia membesarnya itu ke samping jadi kalau kalian punya antena seperti wave cat seperti ini sektor H itu melebar begini yang melebar tingginya tetap gak berubah tapi dia melebar jadi kita baru melihat puluh dari atas ya kurang lebih sama maka kebalikan dari gambar ini dan hasilnya juga kurvanya juga kurang lebih sama mirip-mirip lah dan yang terakhir adalah antena horn piramida kedua sisi yang membesar ke atas ke samping dan ke atas sehingga diagram radiasinya pun kayak begini kalian bisa lihat beda-bedanya jadi tadi untuk sektor H membesarnya ke atas maka dia fokus ke yang vertikal sektor H melebar ke samping maka fokus untuk horizontal nah ini dua-duanya maka antenanya ini juga sangat fokus kiri-kanan dia fokus maka akan runcing seperti ini tidak lagi pipih ini antena horn yang sering dipakai antena piramid gambarnya ini kurang lebih seperti ini sektor E dan H itu plane-nya kurang lebih sama tidak ada yang satu lebar dari yang lain ini ada beberapa foto ini punya salah satu antena komersial dan dibuat ini cukup bagus buatannya saya gak tahu apakah pakai tangan atau pakai cetakan dan disini ada datanya datanya ini bisa di konfirmasi dan dia dipakai untuk X-band ini frekuensi antara 9 sampai 12 itu X-band dan gain-nya lumayan tinggi sekitar 16 dB di tengah-tengah ini dan biasa antena horn itu selalu frekuensinya ditinggikan maka dia gain-nya akan meninggi ini juga ada beberapa foto lain untuk antena horn ini antena horn yang seperti ini yang sering dipakai fit horn yang sering dipakai sebagai fit horn di sebuah apa namanya viset kalau kalian lihat viset yang sering dipakai saat ini dibuat seperti ini atau ada corrugation ada uliran atau ada juga tipe antena rich ini antena yang sifatnya broadband ini biasanya dari beberapa giga sampai beberapa belas giga broadband untuk dipakai untuk antena pengukuran antena pengukur kalau kalian suka lihat mungkin zaman sekarang tidak mudah-mudahan tambah diperhatikan di Indonesia itu ada isilah IMC pernah dengar isilah IMC IMC itu kepanjangannya adalah electromagnetic electromagnetic compatibility compatibility ini disiplin ilmu yang menyatakan seberapa compatible sebuah alat dengan alat lain dari sudut pandang electromagnetic misalnya kalian punya handphone kalian punya laptop kalau dua-duanya kita deketin dia saling ganggu tidak jadi yang menarik sekali karena zaman sekarang itu elektronik sudah di mana-mana mobil sudah tidak lagi pakai pengemudi mobil tidak pakai pengemudi dan tidak boleh nabrak kalau kita kan ada pengemudinya jadi nabrak tidak boleh nabrak walaupun tidak ada pengemudinya pasti itu kerjaannya elektronik nanti jangan sampai ada interference antara elektronik satu sama elektronik lain jadi jadi masalah makanya seberapa compatible mereka bisa bekerja berdampingan baik disengaja ataupun tidak disengaja ini tipe antena dual reach kalau ini quad itu artinya ada empat bahkan antenanya itu pinggirnya bisa dibuang dibuang hanya pakai tiang-tiang gini aja bahkan dihilangin sekali jadi menarik sekali ternyata inovasi-inovasi yang dilakukan para para peneliti para insinyur itu menghasilkan antena-antena yang advance hari ini saya lanjutan dari yang minggu lalu minggu lalu itu antena kawat yang sekarang antena horn minggu depan saya akan lanjutkan dengan antena mikrosrip setelah ini baru antena-antena tipe-tipe lainnya minggu depan itu minggu ke minggu ke enam tolong paling lambat minggu depan tb1-nya sudah dikirim ke saya jadi kalian bisa bisa kirim via email saya mudrik alidrus at mercubuana gabung semua mercubuana .ac.id dan bisa bisa juga tolong biar biar paralel kalian upload di forum di forum yang kemarin itu saya bagi biar ini lah kadang-kadang kalian ngirim itu nyampe atau gak nyampe gak ketahuan jadi dua gitu jadi biar buat pengamannya tolong paling lambat ke depan itu aja yang ingin saya sampaikan hari ini silahkan kalau ada komentar kita udah tinggal 10 menit lagi 15 menit yuk אפ Genau ya m yuk yuk sa yuk 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 ya 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 yuk